Halo jumpa lagi di channel saya, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya waktu mengunjungi samsat kota Bekasi untuk melakukan balik nama dan juga membayar pajak kendaraan roda 4 ya jadi saat teman-teman akan mengunjungi samsat mungkin dimanapun samsatnya ya karena ada potensi akan banyak orang untuk juga datang ke samsat maka pastikan teman-teman datangnya pagi-pagi ya khususnya bagi teman-teman yang akan balik nama karena kita harus melakukan cek fisik beberapa minggu yang lalu saya mengunjungi samsat kota Bekasi kebetulan benar-benar kendaraannya plat nomor Bekasi dan KTP saya juga KTP Bekasi saya datang ke samsat itu pukul 7.00 ya jadi saat itu parkir kendaraan juga masih belum banyak dan area untuk cek fisik juga masih sepi kalau teman-teman tidak akan cek fisik pastikan kalau bawa kendaraan roda 4 pastikan ada tempat parkir yang pas ya supaya kita bisa mengontrol kendaraan kita dan kita pun tenang ya karena ada potensi bahwa kalau seandainya kita mengurus balik nama ataupun memperpanjang STNK PR pajak itu akan agak lama ya jadi pastikan tempat parkir kendaraan kita itu cukup enak teduh ya kalau bawa motor di depan juga ada tempat disediakan untuk kendaraan roda 2 ya nah karena kemarin saya akan balik nama maka tahap pertama yang saya lakukan adalah langsung ngantri ke area cek fisik ya untuk kendaraan roda 4 itu sudah ada pukul 7 pun itu sudah banyak yang ngantri ya teman-teman seperti yang teman-teman lihat ini ini jalur sebelah kanan itu untuk kendaraan roda 4 dan jalur sebelah kiri itu untuk kendaraan roda 2 ya dan pada saat cek fisik pastikan kalau bisa kendaraan kita jangan terlalu panas ya pada saat memang belum maju matikan saja sehingga pada saat nanti ada petugas untuk esek-esek gitu ya mengecek itu kondisi mesin kita nggak panas dan mudah untuk dilakukan penggesekan dan ke apa bodi dan juga mesin ya setelah kita mendapatkan komori cek fisik selanjutnya kita harus melakukan mengisi POM mengisi POM kendaraan untuk habis cek fisik untuk melakukan registrasi terkait kendaraan kita maka kita terus harus membawa PPKB dan juga SNK nya kita mengisi POM nya disitu dan nanti akan kita akan melakukan registrasi cek fisik jadi tujuannya karena kita akan balik nama otomatikly harus didaftarkan dan nanti pastinya akan diarsipkan setelah mendapatkan registrasi mengisi POM dan mengambil registrasi cek fisik selanjutnya hasil registrasi cek fisik itu di fotocopy ya di fotocopy di kebutuhan di belakang itu ada tukang fotocopy dan dia sudah paham benar tukang fotocopy di sana jadi bagi teman-teman yang agak sulit membuat fotocopy di luar lebih baik fotocopy di dalam saja karena tukang fotocopy yang di area samsa itu lebih apa lebih paham bagaimana membuat tukang fotocopy dan lain-lain setelah itu barulah kita masuk ke dalam area gedung samsa di situ kita langsung lakukan ke masuk ke loket pendaftaran untuk balik nama ya balik nama kendaraan nah disitu nanti kita masukkan POM nya disitu dan nanti kita akan menunggu setelah itu kita akan dipanggil dan setelah dipanggil biasanya kalau tidak terlalu banyak kalau kita sudah pagi-pagi itu bisa kita langsung bayar biaya balik nama dan pajak saat itu juga ya kalau seandainya balik nama saja itu bisa dilaksanakan saat itu juga ya jadi nggak lama sebenarnya prosesnya cuman kemarin itu karena di akhir Agustus kebetulan lagi ada promosi bebas biaya balik nama jadi ruangan sana itu cukup penuh ya jangan cukup sesak sehingga memang padahalnya kita harus menunggu agak lama nah pada saat duhur teman-teman nanti juga bisa melakukan sholat duhur ya ya kebetulan mussholat samsat Kota Bekasi ini ada di lantai dua ya jadi kita mau nggak mau harus menunggu ke tempat sholat di mussholat di lantai dua meskipun memang pada saat yang istirahat itu sudah ada informasi bahwa petugasnya akan semua istirahat cuman sayangnya memang karena di luar itu nggak ada tempat mussholat yang bagus ya nggak ada tempat sholat maka teman-teman saya kira bisa izin aja ke petugas di situ untuk melakukan sholat pejamaah di lantai dua ya nah bagi teman-teman yang akan melakukan mutasi dan cek wiska juga itu dilakukan di lantai dua bersama lahan dengan mussholat jadi ada di lantai dua semuanya ya bagi teman-teman yang akan mutasi kedaraannya keluar kota itu bisa langsung dilakukan di loket mutasi di lantai dua nah di dalam area samsat juga teman-teman bisa menemukan area perpustakaan atau library ya di mana di di area ini teman-teman bisa membaca berbagai buku yang disiapkan oleh samsat kota Bekasi ya dan kalau saya ingin teman-teman membawa anak saya kira akan lebih tepat membawa anak tersebut di area baca ini ya karena area cukup bagus cukup nyaman terus di depan area baca juga ada gerai UMKM yang mencoba berbagai macam makanan dan minuman ya yang nanti bisa kita beli nah untuk teman-teman yang disable eh samsat kota Bekasi juga menyiapkan eh toilet khusus ya nah bagi teman-teman yang sudah membayar kalau mendapatkan STNK selanjutnya adalah teman-teman boleh mengambil plat nomor di loket pengambilan plat nomor di belakang gedung ya keselahan dengan kantin jadi ini kemarin kebetulan saya balik nama plus bayar pajak 5 tahunan juga jadi langsung ganti plat nomor dan pengambilan plat nomor itu di belakang gedung di bersebelah dengan kantin akhirnya nggak terlalu lama kita masukkan aja ke situ STNK tanda kom jalan sebagainya nanti tinggal tidak diambil mungkin sekitar lima sampai sepuluh menit sudah keluar plat nomornya ya nah bagi teman-teman yang ee 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 makan siang makan pagi ngopi itu ada di belakang gedung itu ada area kantin yang saya kira harganya cukup murah juga dan eh apa teman-teman bisa memilih berbagai macam menu yang ada di situ ya misalnya kantinnya juga enak-enak ya ada kantin Bujajang itu tempatnya juga jaman dan makannya enak-enak kota murah-murah ya apabila semua sudah selesai teman-teman tahapan selanjutnya adalah ke Polda Metro untuk mengambil BPKB ya di Polda Metro saya kira mekanisme antrian juga lebih rapi ya dibandingkan dengan samsat Bekasi kita langsung dilayani secara bagus menurut saya itu dan tidak terlalu clouding seperti layaknya di kota Bekasi Oke saya kira itu ya mudah-mudahan video ini bermanfaat thank you for watching have a nice weekend bye bye Assalamualaikum